Selamat sore semua sahabat yang ada di grup asosiasi FPL Radio TV Indonesia dan di grup Suaran Sentara. Saat ini saya berada di ruang kerja Bapak Dirjen IKP, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio. Tadi sempat cukup panjang lebar kita mengadakan pembicaraan yang berkenaan dengan kemajuan Insan FPL Radio TV Indonesia. Mungkin saatnya Bang El akan mewawancarai beliau Bapak Profesor Dr. Widodo. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita simak apa yang disampaikan beliau berkaitan dengan dunia penyiaran yang saat ini sama-sama kita perjuangkan untuk lebih baik ke depan kembali. Oke selamat sore Pak Profesor Widodo Muktio. Selamat sore Mbahin. Mungkin Pak ada pesan-pesan khusus untuk kami sebagai Insan Radio dan Televisi di Indonesia. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat. RPPR ini luar biasa kumpulan aktivis-aktivis, pejuang-pejuang radio dan TV di daerah yang sangat potensial, punya idealisasi untuk membangun bangsa melalui kegiatan penyiaran di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Kami dari sisi Kominfo tentu saja mengucapkan selamat. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mencerdaskan bangsa ini dengan siaran-siaran yang sehat, siaran-siaran yang memberikan inspirasi masyarakat untuk senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu ini tantangannya luar biasa Pak Hens, kita sekarang ini ada banyak berita hoax, banyak informasi-informasi yang tidak sehat. Tugasnya LPPM salah satunya juga bagaimana memberikan klarifikasi, memberikan penerangan info-info yang sebenarnya dan menjadi media mitra kami di daerah karena tentu sekarang ini tidak lagi sentralisasi pendekatan komunikasinya. Pendekatan komunikasinya justru partisipasi dari bawah, sentralisasi dari bawah, dan kita juga punya banyak komunitas-komunitas yang nanti bisa kita bersama-sama. Model komunikasinya sekarang ini kan penyiaran dari daerah justru akan lebih mengena karena dengan pendekatan, dengan local wisdom yang saya kira itu lebih mengena dan kita butuhkan. Saya kira itu, selamat buat LPPL ya. Terima kasih Pak Widodo, ya mudah-mudahan menjadi inspirasi dan semangat kami semua. Ya rekan-rekan yang ada di grup asosiasi, saya masih di ruangnya Pak Widodo. Ini ruang kerjanya Pak Widodo ya, wow keren ya. Kalau tadi bang Hens di ruang Pak Rohanuddin, ya rasanya nuansa kekeluarganya kental sekali ya. Ya Pak Widodo ya, mungkin saya enggak bisa lama-lama karena Pak Widodo banyak juga tugas ya. Mungkin enggak lama lagi bang Hens akan pamit. Oke rekan-rekan, itu yang dapat bang Hens impokan. Semoga di hari Jumat nanti bang Hens akan bertemu dengan Ibu Rosa Rita Niken Widya Susi, sekian dengan Komipo RI ya, jam 9 hari Jumat. Terima kasih ya semua rekan-rekan yang sudah melihat gegitan maheng di Jakarta.